memiliki prospek yang sangat baik ke tempat. Mengapa begitu? Proses ini nanti akan terjadi luar biasa, manakala Joglu Semar itu tadi. Dan itu mesti tadi, insya Allah tadi. Sekarang jalan tol Semarang-Solo itu sudah sampai hampir mawen. Sampai ke Solo 2014, insya Allah tepat waktu. Nah pembangunan hotel Sari Petojo ini, insya Allah juga akhir 2014 tadi. Jadi nanti Semarang-Solo petang kelima menit, Solo-Jogja-Mung pirang menit, jadi ini telah yang namanya Joglu Semar. Sehingga pertumbuhan ekonomi secara umum, Jawa Tengah semakin maju, apalagi Surakarta. Apalagi Surakarta. Kalau ini nanti jadi benar dan itu selesai, tepat pada waktunya, insya Allah Jawa Tengah semakin maju, maju, maju. Karena semua sudah diletakkan pada progres program yang sangat baik. Utamanya apa? Utamanya adalah infrastruktur dan energi. Infrastruktur Jawa Tengah sudah siap untuk melakukan itu dan sekarang sudah dan sedang jalan. Jalan tol sudah jalan. Double track, kereta api sudah dan sedang jalan. Bandara Ahmad Yani sudah dan sedang jalan. Pelabuhan Tanjung Mas sudah dan sedang jalan. Jadi infrastruktur ini dan energi ini jadi tepat waktunya nanti. Karena ada yang jadi 2013, 2000 apa namanya. Nah, turun-turun aku sih kayak ibadin nih. Iya, teman-teman mas. Senior saya, luar biasa. Jadi, infrastruktur-infrastruktur tadi itu sangat berkorelasi, sangat mensinkronan program-program yang sangat besar tadi. Jadi, Jawa Tengah ini memiliki prospek yang sangat luar biasa. Siapapun, silahkan investasi ke Jawa Tengah. Iya, memiliki prospek yang sangat luar biasa. Udah aman, nyaman, damai, upah buruh, terjangkau dengan bagus, fasilitas pelayanan publik semakin tertata dengan baik, energi juga semakin baik, wali kota semakin damai, Surakarta semakin damai, Segoliwetai semakin laris, waduh, semualah, waduh, apa yang mana. Kalau sore-sore masyarakat Solo, leh, ayo nyaw, Semarang leh, wana apa pak? Ayo boleh lompia-lompia lah, omgye pak, 35 menit tekan. Nanti Semarang juga gitu, leh, ini Solo, no pak, boleh cakar, omgye pak, cakar, ulang tanggul 5 menit yang mulai-mulai 1 jam. Jadi itu semua memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau Pak Wali tadi sudah hentikan, ayo saudaraku di Sengkuyung, itu namanya cuwocok pas. Bukan cocok-cocok, cuwocok. Nah, kalau Pak Direktur Utama tadi, ini nanti proses perencanaan, pembangunan, menyerap tenaga sekian, netwis sekian, perdagang buah kita, kotosmet. Aduh, rasa-rasanya tidak ada hal yang ketinggalan semuanya. Mendukung dan sejuk. Syukur Alhamdulillah, maka saya tidak berkepanjangan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, beserta setelah seluruh komponen kemespitaan Sulakarta, masyarakat, Mas Darji, Mas Indro, mongga sarang-sarang kita Sengkuyung bersama Pak Wali, supaya Amri Dadi untuk rakyat, untuk rakyat kita. Terima kasih. Terima kasih.